Bismillah. Assalamualaikum. 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 Bismillah. 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 Assalamualaikum. 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 Apa lafad-lafad ini maknanya? Arad maknanya menolak. Menolak dari sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di Al-Quran. Seperti sifat Allah bersemayam di atas arsnya. Maka Allah itu di atas langit Tidak ada yang mengatakan Seperti kelompok Ahlul Bid'ah Allah dimana-mana Maka Allah itu di atas langit Mana dalilnya? Ar-Rahman alal ars istawa Kalau Allah itu dimana-mana Berarti Allah ada di WC Kan dimana-mana Berarti menghina Allah Jalla wa'ala Allah ada di septic tank Karena Allah ada dimana-mana Berarti Allah di tempat-tempat yang kotor Tidak Allah di tempat yang paling tinggi Paling mulia Bersemayam di atas arsnya Di Sidratil Muntaha Langit yang ketujuh Dan disitu dengan ilmunya Allah mengetahui segala yang terjadi Maka Setelah kita mengetahui ayat Allah bersemayam istiwa Ar-Rahman alal ars istawa Maka tetapkanlah Wujub Iman kepadanya Dan menetapkan sifat istiwa Dari ucapan Al-istawa Ar-Rahman Ar-Rahman Bersemayam di atas ars Kemudian Tanpa rot Apa makna rot Menolaknya Maka hukum Orang-orang yang menolak Dari sifat-sifat Allah yang jelas Di Al-Quran dan Sunnah Disebutkan oleh Para ulama Kufrun Karena mendustakan Allah dan Rasulnya Awas Jangan main-main Dengan sifat Allah Kemudian Yang kedua tadi At-Ta'wil Disebutkan di dalam maten Yang Antum sudah hafal Apa makna Ta'wil Memalingkan makna yang benar Kepada makna yang tidak benar Seperti kelompok Al-Mu'tazilah Dan yang lainnya Menta'wilkan makna tangan Yadullah Tangan Allah Dengan kekuasaan Dari mana sumbernya Memalingkan makna tangan Yang jelas tangan Dari segi logo Arabiah Kepada kekuasaan Dan istiwa Ar-Rahman Al-Ars Istawa Allah Bersemayam di atas arsnya Dipalingkan kepada ta'wil Makna yang lain Apa Istawlah maknanya Allah menguasai ars Maka Dari mana pentakwilan ini Siapa Yang mengajari Dari Al-Quran Dan sunnah Tentang pentakwilan Makna ini Maka ini Sifat yang kedua Kita tinggalkan Pertama Arab Menolak Hukumnya kafir Dan yang kedua Mentakwilkan Disini adalah Pekerjaan Kelompok Ahlul Bid'ah Seperti disebutkan Tadi di Al-Quran Meninggalkan At-Tasbih Dan At-Tamsil Atau Wat-Tasbihi Wat-Tamsili Apa itu makna Tasbih Tasbih adalah Mengambil Permisalan Sebagian Dari Allah Misalnya Allah menyebutkan Waya Bukawaj Hurrabbika Maka Yang tersisa Kelak di hari kiamat Semuanya mati Semuanya hancur Kecuali wajah Allah Kita Memisalkan Wajah Allah Dengan Wajah Laki-laki Yang paling tampan Misalnya Siapa laki-laki Yang paling tampan Di antara kita Misalnya Pak Guga Seperti itu Misalnya Disini haram Kenapa Menyepertikan Allah Seperti Makhluk yang paling tampan Tidak boleh Justru ini Menghina Kepada Allah Ini makna Tasbih Mengambil Sebagian Dan At-Tamsil Disini Lafadnya Diakhirkan Walat-Tamsil Ataupun Dilafad disini Wat-Tamsil Kenapa? Karena dia Lebih parah lagi Tamsil adalah Menyepertikan Semuanya Jadi Tangan Allah Seperti Tangan manusia Wajah Allah Seperti wajah manusia Kaki Allah Seperti kaki manusia Ini haram Dua perkara ini Mana pendalilan haramnya? Allah berfirman Laisa Kamislihi Syai Allah itu Tidak sama Seperti Makhluknya Dan lebih tegas lagi Di dalam ayat yang lain Fala Taja'alu Lillahi Al-Amthal Maka janganlah Kalian menjadikan Bagi Allah itu Permisalan Permisalan Seperti Makhluknya Maka Fala Taja'alu Disini Laknya Lanahiyah Taja'alu Fi'lun mudore' Yang majum Dengan Lanahiyah Memberikan makna Haram Maka haram Kita Untuk Menyepertikan Allah Dengan Makhluknya Maka Ini makna Dari ucapan Yang dituliskan Oleh penulis Di dalam Matan Maka kesimpulannya Barakallahu fikum Dari apa Yang kita bisa Ambil Dari ucapan Imam Ibnu Qudamah Yang paling Penting Adalah Kita wajib Beriman Kepada Sifat Allah Yang Allah Sifatkan Atas dirinya Di Al-Quran Ataupun Sunnah Kemudian Dari apa Yang disebutkan Di dalam Matan ini Manusia Terbagi Dua Di dalam Menerima Sifat Allah Jalla Wa'ala Yang pertama Mereka Orang-orang Ahlu Sunnah Ar-Rasihun Yang diberikan Hidayah oleh Allah Dari Al-Quran Dan Sunnah Sesuai pemahaman As-salafu soleh Maka dipuji Oleh Allah Dimana mereka Mengimani Seluruh Sifat Allah Allah menyebutkan Mempunyai sifat demikian Sifat demikian Sifat demikian Kita tetapkan Allah Maha pengampun Maha penyayang Maha pengasih Allah turun Dari Langit Ke bumi Wajib Diimani Awas Jangan bilang Kif Allah turun Iya Ditetapkan Karena di dalam hadis Mutafakun Aleh Dari Abi Hurairah Bahwa Allah itu turun Di sepertiga malam terakhir Setiap hari Ke langit dunia Dan Allah mengatakan Yang minta ampun Aku ampuni Yang minta Menginginkan sesuatu Aku berikan Maka disini Allah itu turun Kalau Allah turun Berarti Pada saat itu Dari tempat yang Arsnya yang tinggi Ke langit dunia Kita sifatkan Seperti itu Allah tempatnya Di ars Sesuai ucapannya Ar-Rahman Alal ars Istawa Bersemayam di atas arsnya Pada sepertiga malam terakhir Allah turun Dan Mengatakan Yang minta ampun Aku ampuni Yang minta sesuatu Aku kabulkan Maka oleh sebab itu Setelah kalian adan awal Solat Sunnah Yakni Solat malam Dan minta kepada Allah Berikanlah ilmu Berikanlah Apa saja Dan minta Didoakan Diampuni dosa-dosanya Dan dosa kedua orang tua kita Di waktu-waktu tersebut Waktu yang mustajab Dijawab oleh Allah Contoh dari sifat-sifat ini Wajib kita mengimaniknya Dan kelompok Yang pertama Ar-Rasihun Mereka menetapkan Semuanya Dari Allah Mengatakan Kulun min indi rabbina Warasihuna fil ilm ya kuluna Aman nabihi Kulun min indi rabbina Dipuji oleh Allah Kelompok Yang pertama Orang-orang yang diberikan hidayah Dari ilmu yang Dari ilmu yang diberikan hidayah